Tim Wassef Dodikjur yang Bapak perintahkan waktu itu, ini akan melaporkan hasil temuan selama di Dodikjur. Dan inilah temuan real yang teman oleh anggota tim. Silahkan. Tim pengawasan dan evaluasi TNI Angkatan Darat menemukan kejanggalan penggunaan anggaran Dikjur Baif dan Dikjur Taif gelombang 2 tahun anggaran 2020. Pada setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran, di setiap resimen Induk Kodam seluruh Indonesia. Pokoknya semua uang wajib dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, kita harus punya bukti. Sudah dikembalikan secara transfer. Karena saya tidak mau cash. Jadi harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas. Seluruh oknum dari Rindam serta Dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan Kejuruan Pintarat dan Tamtama Infantri akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan aturan TNI Angkatan Darat serta perintah Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya anggap tahu, komandan. Makanya warning ini harus disampaikan. Hukumannya ini bukan pidana. Disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran. Dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Supaya mereka tahu. Coba kalau hanya dikembalikan saja, akan berulang. Hukuman ini tadi plus pindah. Jadi saya ingin masing-masing kodam merotasi. Langsung merotasi. Terima kasih telah menonton!